selamat datang kembali di dunia tokusatsu Kamen Rider Revised episode 17 yang sudah AA bahas di video sebelumnya yang menurut AA lumayan menarik lah jalan ceritanya dan bagi teman-teman yang belum menonton pembahasan Kamen Rider Revised episode 17 silahkan tonton terlebih dahulu ya dengan cara klik link yang ada di pojok kanan atas video ini karena di video ini kita akan membahas sedikitnya preview dari Kamen Rider Revised episode 18 tentunya di preview ini akan mengandung banyak spoiler sinopsis dari cerita yang AA ambil sendiri dari website KamenRiderOfficial.com dan tak lupa teori-teori dari AA sendiri akan AA sampaikan disini baiklah tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja bahas Kamen Rider Revised episode 18 preview yang berjudul Jalan dari Teman Keajaiban Api dan Es seperti yang kita tahu di episode 17 kemarin Iki harus menelan sebuah fakta bahwa dia ini tidak bisa menyelamatkan manusia yang sudah menjadi Gifterian sudah saya jelaskan juga bahwa Gifterian ini merupakan sebuah dead man atau iblis yang menelan jiwa serta tubuh si manusia itu sendiri tentunya ini menjadi pukulan keras bagi Iki yang lagi-lagi disini si Iki semakin emosi gitu ya terhadap Orteca tapi sayangnya kalau kita lihat di preview episode 18 Iki sepertinya harus merasakan sebuah kesialan ketidakberuntungan yang akan menimpa dia disini Iki harus menerima efek samping dari Volcano Rex yang kalau kita lihat di episode 17 ya latihan yang harusnya mereka selesaikan dengan baik dan benar itu tidak dilakukan oleh Iki serta Vice karena emang Iki ini gak sabaran ya egois gitu main nyerobot dan pakai Volcano Rex Vice Team yang jelas-jelas gitu ya Volcano Rex Vice Team ini masih belum sempurna bisa dibilang dan percuma juga Iki datang ke medan tempur mengalahkan Gifterian yang tau-taunya memang dia ini tidak bisa gitu ya untuk menyelamatkan orang yang sudah menjadi Gifterian ini ditambah lagi ketika Iki ini kesal dan marah terhadap Orteca tubuh dia terbakar alias gosong udah kayak sempasento gitu ya karena efek samping dari form Volcano Rex ini sudah jatuh ke timpak tangga pula dan kalau teman-teman perhatikan disini hanya Iki saja yang mendapatkan efek samping dari kekuatan Volcano Rex itu sendiri Vice disini terlihat baik-baik saja tidak mendapatkan efek samping seperti membeku atau gimana berfikiran efek samping si Iki ini itu muncul karena Iki yang tidak bisa mengendalikan amarah dia atau emosi dia terhadap Orteca jadi sepertinya pemicu Iki terbakar api asmara eh maksudnya terbakar api neraka disini itu karena Iki tidak bisa mengendalikan emosi dia kita juga bisa melihat disini Iki yang sedang terbaring di rumah sakit bersama George yang sedang menemani dia eh bukan menemani tepatnya menceramahi gitu ya si Iki karena si Iki itu bedegong kalau bahasa Sundanya Maya alias egois udah tau latihan yang mereka itu harusnya selesaikan itu ya gak diselesain gitu ya teman-teman eh udah main nyerobot aja gitu ya pakai Volcano Rex Vice Time di episode 17 yang kita tahu bahwa Volcano Rex Vice Time ini itu memang belum sempurna gitu ya teman-teman disini pun Iki serta Vice harus mau tak mau menyelesaikan latihan dia untuk bisa menyempurnakan kekuatan dari Volcano Rex itu sendiri Vice lagi-lagi menjadi sosok yang sangatlah dewasa disini ketika Iki benar-benar don't stress ya ayakin di episode 18 ini Iki sudah benar-benar stress berat gitu ya kena mental pokoknya karena dia harus menerima fakta pahit gitu ya mengenai Gifterian tapi asalut dengan Vice yang tidak capek-capek gitu ya untuk mensupport Iki disaat kondisi down-downnya seperti ini gitu lanjut lagi di gambar-gambar ini terlihat Juryo sudah mulai bisa mengendalikan emosinya setelah di episode 17 emosi dia ini sedang lagi naik-naiknya terlihat disini Juryo sedang ngobrol-ngobrol santui dengan Sakura kemungkinan juga Juryo disini akan meminta saran terhadap Sakura dengan bagaimana caranya si Juryo yang nama aslinya adalah Tamaki bisa berteman kembali dengan sahabat lamanya yaitu Yosuke di gambar selanjutnya teman-teman bisa lihat Yosuke dengan rasa penyesalannya disini dia meminta maaf kepada Tamaki atas kesalahan yang pernah dia buat di masa lalu permintaan maaf ini dilambangkan dengan simbol kartu langka yang pernah Tamaki berikan kepada Yosuke yang pernah dia lakukan di masa-masa dia sekolah tentunya Tamaki aka Juryo menerima permohonan maaf Yosuke tersebut tapi sayangnya ya si kutukupret Orteca ini datang dan menghancurkan suasana yang tadinya suasana ini sudah adem dan tentram gitu ya disini terlihat Orteca menyandra Yosuke dan apa yang akan Orteca lakukan terhadap Yosuke disini sehingga si Tamaki ini kalau teman-teman lihat dia tersimpuh sedih melihat Yosuke yang mungkin saja ya Yosuke ini mati atau mungkin menjadi Gifterian ini tentunya membuat Juryo semakin sedih dan marah pastinya yang disini Juryo tanpa basa-basi berubah menjadi Deadman's versi terbarunya alias Deadman's versi bersek ya teman-teman lanjut lagi teman-teman bisa lihat disini setelah Iki dan Faiz yang kemungkinan telah menyelesaikan latihan dia untuk mengandalkan form terbarunya ini mereka berdua tentunya disini harus melawan Juryo yang lagi ngamuk-ngamuknya gitu sampai-sampai Kamen Rider Jan pun itu kelabakan melawan Juryo yang sudah bersek seperti ini apakah kekuatan dari Volcano Rex bisa benar-benar digunakan secara maksimal disini yaitu untuk mengembalikan Juryo menjadi manusia normal kembali karena seperti yang kita tahu Volcano Rex ini memiliki kemampuan untuk memisahkan manusia serta Deadman's yang sudah masuk fase ketiga alias gift text tapi kalau A perhatikan Juryo pastinya bisa diselamatkan disini teman-teman alias dia akan menjadi manusia normal kembali selanjutnya di gambar yang terakhir ini nih yang menjadi sebuah gambar yang paling menghebohkan gitu ya di jagad dunia Tukusasu di hari minggu kemarin di episode 18 nanti kita akan diperkenalkan dengan karakter baru yang cantik dan juga sangatlah ara-ara gitu dia adalah si dokter cantik dari organisasi Phoenix yang aktrisnya sendiri kalau A dapatkan infonya dia ini diperankan oleh Fujioka Sayaka Fujioka Sayaka ini aktris kelahiran 1988 betul teman-teman tete Fujioka ini sudah tante-tante tapi tetep ya meskipun tante-tante uh disini cakep banget ya teman-teman sudah ada 5 karakter wanita yang mungkin akan menjadi bahan waifu gitu ya bagi teman-teman di seri Revise ini ada Sakura, Aguilera, Asistensi Orteca Mamasan aka Yukimi ayakin dari kalian semua ada yang mengidolakan Mamasan meskipun udah ibu-ibu tapi jangan salah teman-teman Mamasan ini aktornya sendiri ketika muda itu weh cakep banget lah ya serta terakhir nih dokter cantik dari Phoenix yang satu ini semakin bingung dia mau mengidolakan siapa nih di seri Revise ini kalau teman-teman mau mengidolakan siapa nih kira-kira kembali lagi seperti yang kita tahu Hiromi Kadota aka Mamang Spider kondisinya sudah semakin memburuk dan terlihat disini Mamang Kadota langsung mendatangi ruang UKS di markas Phoenix yang disitu Hiromi menemui dokter cantik ya dari Phoenix yang namanya sendiri masih belum diketahui Mamang Kadota ini pastinya disini menanyakan dengan masalah kesehatan dia sendiri ya teman-teman bukan nanyain nomor HP serta akun Instagram bukan itu beda cerita teman-teman bisa lihat juga disini di gambar ini ya ada layar komputer yang menunjukkan data dari Kamen Rider Demons kayaknya si dokter cantik ini akan mencoba untuk meneliti lebih lanjut kenapa Hiromi ini bisa menjadi seperti ini gitu ya teman-teman kondisinya terlebih kondisi dia seperti ini itu selalu muncul ketika dia menjadi Kamen Rider Demons intinya bu dokter ini mencari penyebab lah kenapa Hiromi bisa sakit-sakitan seperti ini ibu dokter yang cantik ini sepertinya akan menjadi karakter yang sangatlah mungkin ya berperan penting bagi Hiromi ke depannya apakah Hiromi dan ibu dokter yang satu ini akan memiliki sebuah ikatan yang spesial al-si berharap Hiromi ini kepincut lah teman-teman sama ibu dokter yang cantik ini mana ada gitu ya teman-teman pria yang gak mau kepincut gitu sama ibu dokter cantik gitu ya dari organisasi Phoenix kalau A jadi Hiromi kayaknya udah tiap hari gitu ya A bertemu dengan ibu dokter dari Phoenix ini apalagi ibu dokter ini waduh cantik banget ya dan kalau A gambarkan teman-teman mungkin saja Hiromi dan ibu dokter ini akan mirip penggambaran ceritanya seperti Tachibana serta Sayoko di seris Kamen Rider Blade kalau teman-teman yang sudah menyaksikan dan seris Kamen Rider Blade pastinya sudah tahu kisah Tachibana dan Sayoko itu seperti apa apalagi Tachibana di awal seris Blade kondisi tubuhnya gak jauh beda gitu ya teman-teman dengan Hiromi ditambah lagi Tachibana memiliki seorang kekasih sekaligus seorang dokter bagi Tachibana itu sendiri yaitu Sayoko tapi sayangnya Sayoko harus mati di tangan undead dan ini semua berdampak kepada karakter development dari Tachibana itu sendiri kalau misalkan Hiromi serta ibu dokter ini akan dibikin gitu ya kisahnya seperti Sayoko serta Tachibana wah sih bakal exciting banget teman-teman kalau misalkan Hiromi dapat love interest dia yang disini adalah si ibu dokter ini cuman bukan Kamen Rider Revice namanya kalau setiap karakter baru di seris Revice ini itu tidak dicurigai sebagai karakter yang mungkin saja bisa menjadi musuh dalam selimut apakah ibu dokter yang cantik dari UKS Phoenix ini itu beneran dokter yang bener-bener dari Phoenix dan bener-bener berniat untuk membantu memulihkan keadaan Hiromi menjadi sedia kala atau bu dokter ini itu adalah Dead Man ya teman-teman sama seperti Kapten Wakabayashi kalau bu dokter ini adalah Dead Man pastinya ya dia disini sengaja memancing Hiromi dan mungkin si ibu dokter ini itu akan melakukan sebuah rencana jahat tentunya terhadap Hiromi intinya tidak ada yang aman bagi Hiromi ya teman-teman mungkin bisa saja Hiromi ini itu udah kepincut dan suka sama ibu dokter ini eh pas taunya bahwa ibu dokter ini adalah Dead Man Hiromi pastinya ya semakin kena mental lagi untuk kedua kalinya gitu ini bakalan seru ya kalau misalkan Bapak Hantakinosita ingin membuat sebuah dinamika cerita berbau romansa cinta gitu ya antara Hiromi serta ibu dokter ini entah endingnya Hiromi ini kena mental karena ibu dokter ini adalah Dead Man atau mungkin ibu dokter ini akan mati gitu di tangan Dead Man sama seperti nasib Sayoko gitu dan di saat itu juga mungkin saja Hiromi akan mendapatkan upgrade form terbaru dia disini kalau Bapak Hantakinosita berani gitu ya teman-teman membuat alur cerita yang seperti ini atau mungkin lebih gila lagi ah cunggu jempol lah seriusan kalau menurut teman-teman gimana nih dengan ibu dokter cantik dari UKS Phoenix ini apakah teman-teman punya teori atau tambahan mungkin ya silahkan tambahkan di kolom komentar di bawah baiklah mungkin itu saja teman-teman pembahasan dari Kamen Rider Revised episode 18 preview A jujur semakin exciting ya sangat menunggu sekali dengan episode 18 ini meskipun memang fokus dari episode 18 ini masih berfokus terhadap Juryo serta Iki tapi A menantikan dengan karakter ibu dokter cantik dari UKS Phoenix ini ya apakah dia akan menjadi karakter yang sangat penting di cerita Revised nanti terkhusus bagi Hiromi atau bagaimana kita lihat saja nanti terima kasih bagi teman-teman yang telah menonton video ini dari awal sampai akhir mohon maaf bila ada kesalahan penyampaian di pembahasan video kali ini kalau begitu A pamit undur diri terima kasih dan sampai jumpa selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati